Sampah merupakan bahan yang paling sering kita lupakan, dan kita anggap tidak mempunyai nilai. Oleh karena itu, kita sangat mudah untuk membuangnya dimanapun dan kapanpun. Namun, tanpa kita sadari, dampak dari sampah sangat besar bagi depan kita. Sampah terlurai dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, sampah akan merumpuk dan menimbulkan buah yang tidak sedap. Selain itu, sampah juga mengakibatkan pencemaran air, dan tumbukan sampah juga akan menghasilkan gas metana. Yang bila diolah secara benar, akan memiliki manfaat. Namun, jika dibiarkan, akan menimbulkan bahaya. Seperti ledakan, dan juga penipisan lapisan ozon bumi, yang berujung pada pemanasan global. Di Indonesia, di kota-kota besar, jumlah produksi sampah menunjukkan angka yang sangat fantastis. Hingga mencapai angka 110 ribu ton per hari. Dan juga diikuti kota-kota lain, mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga, jika diakumulasi, Indonesia menghasilkan sampah rata-rata 130 ribu ton per hari, atau 47 juta ton sampah per tahun. Oleh karena itu, kami, dari PT Guna Olah Limbah, menghadirkan solusi permasalahan sampah, atau limbah yang kita semua hadapi. PT Guna Olah Limbah adalah sebuah perusahaan yang tumbuh secara organik dari kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan, khususnya di Indonesia. Dengan berbekal mesin hasil kreasi anak bangsa, yang menggabungkan teknologi terkini barat dan kebijakan timur, kita siap mengambil bagian dalam pengelolaan dan daya guna limbah, dengan teknologi yang disebut, Hydro Thermal Treatment. Hydro Thermal Treatment adalah teknologi yang menganfaatkan sumber yang sudah dianggap tidak berguna secara ekonomis, seperti sampah rumah tangga, limbah ternak, dan juga sampah organik. Prinsip dasar teknologi ini adalah dengan memanaskan sampah pada suhu dan tekanan tertentu, sehingga sampah menjadi lunak dan hancur. Hydro Thermal Treatment dapat dianalogikan seperti panci presto, yang dalam prosesnya dapat menunakan tekstur bahan makanan yang diproses sampai ke tulangnya. Begitu juga dengan Hydro Thermal Treatment, sampah-sampah yang dimasukkan ke reaktor akan menjadi lunak dan hancur. Jika sampah yang dimasukkan tidak dipilah akan memasukkan solid fuel. Namun, bila sampah yang dimasukkan sisa makanan dan sampah organik, maka akan menjadi pakan ternak dan pupuk cair. Kami ingin membawa teknologi ini ke daerah terpencil hingga kota besar dan mengedukasi masyarakat akan potensi menjadi energi baru. Kami tidak hanya menjual mesin, tetapi kami akan bermitra dengan masyarakat untuk menciptakan sistem yang ramah lingkungan dan menghasilkan keuntungan. Volume sampah akan berkurang dan menghasilkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Sementara itu, hasil olah limbah bisa didayagunakan menjadi bahan bakar dan pupuk yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat.